Jepang sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami pada Senin 9 Oktober 2023 pagi, sebelum akhirnya dicabut 5 jam setelah pengumuman tersebut. Dalam pengumumannya, otoritas Jepang meminta semua warganya untuk menjauhi area sekitar pantai. Peringatan tersebut salah satunya dikeluarkan otoritas kota Tatyama di Chiba dekat Tokyo. Mereka mendesak warga di daerah pesisir pantai untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pejabat Meteorologi Jepang Toshihiro Shimoyama dalam konferensi porsinya menyebutkan, potensi bahaya bagi warga di dekat pesisir maupun yang di laut. Pada saat itu, dirinya belum menjelaskan secara rinci penyebab gelombang tsunami tersebut. Sebagai informasi, peringatan dini tsunami dikeluarkan setelah terjadinya rentetan gempa dangkal di Kepulauan Izu, di Samudera Pasifik. Tak lama setelah peringatan tersebut, Badan Meteorologi Jepang melaporkan bahwa gelombang tsunami setinggi 60 cm telah menghantam Pulau Hachijojima, yang berada 280 km di selatan ibu kota Tokyo. Gelombang tsunami setinggi 40 cm dan 20 cm juga tercatat terjadi di Prefektur Kochi Barat dan Prefektur Miyazaki Selatan. Sementara itu, US Geological Survey melaporkan adanya serangkaian gempa dangkal di Kepulauan Izu. Dalam laporannya, disebutkan terjadi gempa terkuat dari rentetan gempa tersebut dengan magnitudo 5,4 pada pukul 05.17 pagi waktu setempat. Gempa ini terjadi di sekitar 551 km sebelah selatan Shimoda. Ada pun peringatan dini tsunami ini dikeluarkan setelah Jepang mengamati terjadinya tsunami setinggi 1 meter di dekat Kepulauan Izu setelah gempa berkekuatan 6,5 skala Richter pekan lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.